Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam Ekskul Tari Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tari campak Nah untuk materi yang pertama yaitu kostum penari Para penari dalam tarian campak mengenakan kostum yang merupakan kolaborasi atau perpaduan adat Melayu dan Eropa Adat dan budaya Melayu yang terkandung di dalam tarian ini dapat dilihat dari kostum para penari laki-laki Mereka mengenakan baju kurung khas Melayu yang dililit dengan selendang di pinggang serta mengenakan kopiah Sedangkan kostum para penari perempuannya mereka mengenakan baju bergaya Eropa dengan warna yang cerah dan bersepatu hak tinggi Penari perempuan pada tari campak di Bangka Belitung juga membawa aksesoris berupa kipas Tari campak masih tetap diterima dan berkembang di masyarakat Bangka Belitung Hal ini terlihat ketika tarian campak ini banyak ditampilkan untuk menyambut tamu daerah Serta pada saat pesta pernikahan masyarakat Bangka Belitung Nah selanjutnya yaitu pola lantai tari campak Pola lantai tarian ini adalah pola bebas yang merupakan paduan antara pola lantai zigzag horizontal partikal lingkaran serta setengah lingkaran Itulah informasi mengenai tari campak dari daerah Bangka Belitung Keunikan dari Indonesia ini harus senantiasa kita jaga karena merupakan keunikan yang membanggakan Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Serta dapat memperluas wawasan kita terutama di bidang tarian adat nusantara Sekian Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb